Intro Meski saat ini belum ditemukan kasus polio di Bagan Senembah Namun pemerintahan Kecamatan Bagan Senembah bersama Puskesmas Bagan Batu Kota Tetap melaksanakan keras program polio Hal ini terbukti dengan dibukanya pencanangan keras polio dengan imunisasi polio Oleh Caman Bagan Senembah Dr. Randus Ahmad Atin Acara dipusatkan di Posiandu Trisno Langgeng Kelurahan Batra Makmur Kota Kecamatan Bagan Senembah pada Senin 6 Maret 2023 Turut hadir dalam acara tersebut Koramel BGS Gareng 03 Didampingi Kapolsek Bagan Senembah Kepala Puskesmas Bagan Batu Kota Dr. Herdianto Lurah Batra Makmur Kota Alman Lurah Bagan Batu Kota Ridwansyah Penghulu Bagan Batu Asnawi Penghulu Meranti Makmur Baim Tim Imunisasi Polio dan dokter dari Puskesmas Bagan Batu Kota Dan juga sejumlah orang tua dan anak yang diimunisasi Geras program polio adalah bentuk respon untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB Polio dengan memberikan imunisasi polio kepada seluruh sasaran anak yang berusia 0 sampai dengan 59 bulan balita Bahkan tanpa memandang apakah anak itu sudah atau belum pernah diimunisasi polio Diketahui anak yang terkena polio bisa mengakibatkan kelumpuhan pada anak balita Metode keras program ini adalah dengan pemberian polio tetes untuk seluruh anak yang berusia 0 sampai 4 bulan Dan pemberian polio suntik ditambah polio tetes untuk seluruh anak yang berusia 4 sampai dengan 59 bulan Camat Bagan Senembah Dr. Randus Ahmad Atin dalam sambutannya mengatakan Guna meningkatkan partisipasi orang tua agar mengikut sertakan anaknya untuk mendapatkan imunisasi polio Menurut camat sosialisasi kepada masyarakat terus digencarkan Camat juga berpusat kepada datuk penghulu dan lurah diharapkan berperan dalam meneruskan informasi mengenai imunisasi polio kepada masyarakat Di tempat yang sama Kepala Puskesmas Bagan Batu Kota Dr. Herdianto mengatakan Keras program polio harus dilakukan karena ada temuan di Aceh Kejadian luar biasa atau yang disebut KLB Menurut Nahir Dianto imunisasi polio tetap dilakukan Meskipun di kecamatan Bagan Senembah tidak ditemukan polio Hal ini untuk mengantisipasi KLB Terima kasih Mungkin ibu-ibu semua bertanya-tanya kenapa sih harus kita dilakukan anaknya dilakukan pink polio lagi gitu ya kan Karena kan sebetulnya Indonesia sudah bebas polio Ternyata kemarin ditemukan tahun 2022-2023 Kasus polio di Aceh Ada tiga kasus Satu kasus aja itu menjadi wabah Jadi wabahnya berarti akan menyebar Banyak ini udah ada tiga Jadi makanya ini dilakukan untuk daerah yang berdekatan dengan Aceh Kemarin Sumatera Utara sudah sekarang di Pekanbaru dan Sumatera Barat Jadi mohon kepada ibu-ibu untuk ke depannya anaknya ke posyandu sampai umur 5 tahun Jadi hari ini yang di PIN itu 0 sampai 59 bulan Bukan 59 tahunnya pada 59 bulan Dan ini nanti akan berkelanjutan Perlaksanaannya tanggal 6 sampai tanggal 12 Maret Sumpahnya targetnya tidak tercapai akan dilakukan SWIFI Jadi mohon kerjasamanya nanti untuk tetangganya yang belum mendapatkan PIN polio Kita tetap akan mengadakan PIN polio di kelurahan yang berdekatan Itu ya bu ya Jadi saya harapkan peran penting dari ibu-ibu semua untuk menghimbau tetangganya Saya juga terima kasih kepada ibu Lura Bapak Lura yang membantu pelaksanaan klas program polio Karena ini kemarin kita dikasih waktu cuma satu minggu Dari Kecamatan Bagan Senomba Suraya Metro terkini melaporkan Terima kasih telah menonton